Mas Iya Jenengan kan udah cari temen jenengan yang hilang di Gunung Selamet itu sebanyak 7 kali Iya Masih ada keinginan untuk mencari lagi enggak? Kalau Mencari ini dalam pengertian konvensional Artinya Baik sendirian atau bersama beberapa teman begitu ya Menisir hutan Saya yakin itu percuma Kenapa aku bilang begitu? Yang pertama Aku sendiri sudah mencari 7 kali Sebagian bersama tim Sebagian lagi sendiri Tidak ada hasilnya Bahkan pada masa pencarian timsar itu Berpuluh-puluh orang itu sudah mencari Kalau ditotal berarti Kalau ditotal berarti selama pencarian itu sudah disisir oleh ratusan orang Dan tidak ada hasilnya Tapi kalau pencarian ini tidak diartikan secara konvensional ya Saya akan tetap mencari Karena Bagi saya Bisa menemukan jawab Bisa menemukan jawab Kalau perkara pada akhirnya seperti apa Apa akan tetap seperti ini Atau ditemukan hal-hal baru Itu bukan urusan saya Aku kan pernah lihat di salah satu channel youtube Itu Dia bisa masuk ke desa gaib Di selamat sana Bahkan sampai dua kali Ini anda tahu belum? Tahu Setelah itu Kan ada yang komen juga Minta untuk Collab Sama Channel itu Apa sudah ada komunikasi mungkin? Sudah Dan Itu yang Sangat Aku harapkan sebagai Sebuah peluang Tadi kan aku sudah Sampaikannya Ini sudah dicari dengan cara konvensional Orang-orang mencari Sampai Empat puluh hari Kalau tidak salah Aku sendiri Masih melanjutkan pencarian itu Sampai bertahun-tahun Dan tidak ada hasilnya Nah Apabila Ternyata ada Orang yang bisa masuk ke Kampung gaib di Selamat Aku melihatnya sebagai sebuah peluang Karena Karena Tata masyarakat Jin itu kan Sangat mirip Dengan Manusia Jadi mereka punya Kampung-kampung Punya kerajaan-kerajaan Dan Mereka juga saling mengenal Jadi Andai kata Katakanlah Aku bisa masuk ke Kampung X Ternyata Disitu tidak ada Setidaknya Aku kan bisa bertanya Keberadaan Teman saya ini Barangkali ada di Kampung Y Atau Kampung Z Itu akan lebih mudah Apabila Aku sudah bisa masuk Ke kampung itu Nah Persoalannya Ketika aku mencari Sampai tujuh kali itu Aku sama sekali Ga bisa masuk Sudah aku coba Ga bisa masuk Dan Ini yang membuat Aku semakin Semakin Apa ya Semakin bertanya-tanya Jadi ketika Aku masuk itu Dulu itu Itu sebenarnya Halusinasi Karena Kondisi yang sudah Begitu Payah Karena lapar Dingin Dan sebagainya Kondisi kejiwaan Juga sudah Kacau balok Karena kehilangan Teman dengan cara Mengenaskan Jadi sampai sekarang Sekarang pun Aku gak yakin Sebenarnya aku itu Masuk beneran Ke sebuah Desa gaib Atau itu Hanya Patamorgana Hanya Halusinasi Saja Kan aku gak yakin Ya Intinya aku berharap Aku punya kesempatan Untuk Masuk Bapak Apabila aku Bisa masuk Setidaknya Ada Serta harapan lah Untuk Mencari tahu Apa yang terjadi Sebenarnya Kenapa Jasadnya Dua teman ini Tidak bisa ketemu Lah Peluangnya itu Berapa Besar Mas Untuk Bisa masuk Ke Desa gaib Mas Jadi begini Kalau kita Bicara Tentang Konten Youtube Ini kan Mau Tidak Mau Pasti ada Unsur Entertainment Nah Unsur Entertainment Ini kan Kemudian Menjadikan Satu Konten Ini Punya Kadar Fiktif Katakanlah Selama ini Kalau aku Bercerita Tentang Pendakian Atau Tentang Apa Bagaimanapun Itu Tetap Mengandung Unsur Fiktif Kalau Misalnya Aku Merokok Lalu Aku Ceritakan Asap Aku Hiru Dan Aku Keluarkan Itu Bersama Kejadiannya Itu Bukan Fiktif Tapi Kalau Kemarin Aku Merokok Tak Ceritakan Sekarang Itu Sudah Fiktif Karena Sudah Dipengaruhi Persepsiku Yang Sekarang Nah Begitu Juga Tentang Kodan Youtube Jadi Pasti Ada Kadar Fiktif Nah Ini Akan Mempengaruhi Aku Bisa Masuk Apakah Kan Begitu Yang Kedua Seandainya Kadar Fiktifnya Itu Sedikit Ini Juga Berbenturan Dengan Dimensi Artinya Begini Karena Aku Sudah Mencoba Ya Itu Aku Sudah Mencoba Sampai Tujuh Kali Mencoba Masuk Kesana Selama Sana Tidak Mengizinkan Dan Aku Sendiri Tidak Punya Cara Atau Alat Atau Ilmu Atau Apalah Untuk Menerobos Itu Dan Memang Aku Tidak Punya Ya Tidak Akan Bisa Masuk Ibarat Begini Aku Mau Menengok Sarang Buaya Di Dalam Air Bagaimana Aku Bisa Masuk Kalau Aku Tidak Punya Peralatan Untuk Bernapas Di Dalam Air Dan Sebagainya Pasti Tidak Bisa Karena Alamnya Beda Jadi Ada Banyak Faktor Yang Menentukan Peluang Peluang Tadi yang Kamu Tanya Tok Nah Oke Katakanlah Ini Semua Beres Aku Bisa Masuk Masih Masih Banyak Lagi Faktornya Setahu Aku Ketika Orang Meninggal Itu Kan Roh Terpisah Dengan Raga Rohnya Ke Akhirat Raganya Tentulah Mengalami Proses Pembusukan Karena Dia Mati Ketika Kemudian Ada Penampakan Otomatis Yang pertama Aku Surigai Adalah Ini Adalah Jin Yang Menyerupai Itu Yang pertama Soal Ini Kalau Sudah Bisa Masuk Benar Nah Akan Tetapi Aku Juga Tidak Bisa Menisbikan Banyak Hal-hal Gaib Yang Aku Tidak Paham Sebab Pemahaman Manusia Tentang Kegahiban Itu Kan Sangat Terbatas Siapa Tahu Ada Fenomena Dimana Orang Meninggal Roknya Bisa Dimasuki Oleh Jin Itu Aku Tahu Tetapi Justru Itu Yang Akan Aku Cari Andai Kata Itu Yang Terjadi Jadi Begini Tubuh Temanku Itu Tidak Bisa Ditemukan Karena Raganya Dimasuki Atau Dipakai Oleh Jin Apapun Yang Terjadi Aku Harus Berusaha Membawa Tubuh Ini Pulang Kalau Soal Peluang Menurutku Tidak Dalam Setiap Hal Manusia Harus Berpikir Tentang Peluang Misalnya Begini Suatu Ketika Kan Kamu Seorang Petarung Berarti Kamu Bisa Terkelahi Suatu Ketika Kamu Jalan Jalan Sama Teman Kemudian Teman 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 Disekat Diculik Kemudian Kamu Dilemparkan Dan Dia Dibawa Pergi Kamu Sudah Labor Ke Aparat Teman Kamu Sudah Dicari Kemudian Dinyatakan Hilang Pertanyaanku Setelah Dinyatakan Hilang Itu Apakah Persoalan Selesai Buat Kamu Atau Kamu Masih Tetap Nyari Tetap Tak Cari Iya Hah Begini Kan Sebenarnya Urusan Moral Untuk Itu Aku Selamat Seperti Dalam Pengadaan Tadi Kalau Kamu Selamat Teman Tetap Hilang Itu Kan Seperti Tuhan Bertanya Sama Kamu Apa Yang Akan Kamu Lakukan Sekarang Kamu Mau Selamat Sendiri Kamu Mau Melanjutkan Hidupmu Dengan Nyaman Seolah Olah Tidak Terjadi Apapun Atau Kamu Tetap Mencari Kejelasan Jadi Ini Soal Moral Dan Untuk Soal Moral Kupikir Orang Hanya Harus Berbuat Tidak Usah Terlalu Mempertimbangkan Berhasil Atau Tidak Terus Kapan Mau Kesana Mas Ya Justru Sekarang Ini Aku Sedang Menunggu Beliau Ini Yang Akan Datang Ya Mungkin Masih Ada Kesibukan Atau Apa Aku Bisanya Menunggu Dan Aku Menunggu Dengan Penuh Harap Tapi Menyenangkan Berjanji Berhasil Tidak Berhasil Menyenangkan Pulang Kamu Kalau Bertarung Kamu Pasti punya Keinginan Pulang Kalah Atau Menang Ya Sama Ngapain Punya Keinginan Tidak Pulang Kan Begitu Tok Aku Dulu Juga Pulang Ya Ya Meskipun Teman Youtuber Ini Menyatakan Dia Bisa Bawa Aku Masuk Tapi Tidak Menjamin Bisa Bawa Aku Pulang Bagiku Kan Tidak Masalah Sebab Persoalan Aku Kan Aku Tidak Bisa Masuk Gitu Ya Sama Seperti Dulu Dan Aku Yakin Aku Bisa Pulang Apa Si Yang Tidak Di Atau Kurang Dipunyai Manusia Sehingga Sampai Sampai Apa Harus Tidak Pulang Kecuali Kecuali Terjadi Satu Kecelakaan Yang Terlahir Karena Keterobohanku Sendiri Dan Dengan Persiapan Seperti Ini Kan Pasti Aku Akan Sangat Berhati Hati Apalagi Aku Tahu Bahwa Kaum Mereka Ini Penuh Tipu Daya Tapi Kalau Aku Berjanji Aku Akan Pulang Itu Juga Bukan Berarti Aku Pasti Pulang Sebab Nasib Manusia Itu Kan Selalu Di Tangan Tuhan Tapi Aku Yakin Aku Yakin Aku Akan Pulang 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 Aku Yakin Kalau Bisa Masuk Aku Akan Pulang Udah Keusah Nangis Kamu Jelek Kalau Nangis P错 Tung Tung Sayg